Jadi di video kali ini, Vivi tuh penasaran lagi sama jajanan Jakarta yang dijual malem-malem Terus sekarang gultik deh Nah sekarang kita lagi di daerah Blok M Buat makan gultik di pusatnya nih Assalamualaikum Hi guys Kembali bersama kita udah pengacara, gue Desti Gue Vivi Jadi di video kali ini Vivi tuh penasaran lagi sama jajanan Jakarta yang dijual malem-malem Karena dia kayak ngeliat, oh ternyata kalo malem tuh pertama ada goyong yang ini Iya, 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 iya Pas sejak kemarin goyong gitu ya Iya Gue ga pernah main ke Jakarta guys maafin ya Apalagi nih, kan Taichan udah kemarin ya bang Hoci Terus sekarang gultik deh Nah sekarang kita lagi di daerah Blok M Buat makan gultik di pusatnya nih Karena pertama kali yang hit itu Di gulungan ini Iya di bunderan ini Cuma gue liat rame ya Rame banget coy Blok M kalo malem tuh kehidupannya Iya Dan juga karena orang udah mau masukin masa liburan ya sih Iya Nah ini di kiri-kirinya di sekitar itu parkirnya tuh susah banget guys Iya Penuh ya rame? Rame banget ya di sini guys Rame banget Kita cari parkir dulu Parkirin 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 Kita update kalo udah nemu gultiknya ya guys Bye Kasih dipisah sama si gulainnya yang biasa kita makan soto Ke soto Iya Tidak, dia disatuin Kira-kira menurut lo ini harganya berapa? Mas murah banget ya Berapa coba? Sebut aja 15 Biasanya 13 Kalo dulu ceban sih dulu Iya Dulu 10 ribu Kayaknya sekarang udah 13 ribu deh Foto dulu foto Oh iya Foto Wih Satu, dua Cheese Ini salah satu langgur Mantap Dua lagi Siap Mantap Dua lagi Terimakasih Gua lagi siapa anjay Ntar gue jelasin Iya Terimakasih ga deh Jadi Karena gue mager turun nanti Jadi kalo gue makan gultik tuh gak cukup satu porsi I know Tapi Menurut gue Ini gultik yang nasinya terbanyak Maksud gue ini terimakasih terbanyak Biasanya dikit Dikit Makanya orang bisa makan 3 piring, 4 piring Ini sama sebanyak menurut gue Vivi tuh sebenernya peseneng campur guys Cuman karena Vivi tidak mau babet Iya Babet Babet Gimana? Bentar ya Kalo misalnya Originalnya Aroma dagingnya baris banget nih gue Oh iya Aromanya dagingnya berasa banget Terus agak bingung gitu Sini gue pegangin ini Langsung aja kita sikat kali ya Iya Gius2 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 gue lama banget gak makan glutik gue juga tau gak semenjak gue yang sering makan glutik itu pas pas kuliah karena deket ya iya sama pas jaman-jaman gue masih suka motoran lah laber masih sering keluyuran lah ya semenjak udah valid jadi bapak-bapak udah jarang tapi kenapa glutik itu menjadi pilihan karena pertama menurut gue dia porsinya ringan terus harganya masih tergolong murah karena ringan itu ya bukanya permalam banget sampai ini 4 pagi masanya glutik berarti bisa buat sahur ya nah kalau tempat yang setelah itu gue bilang di sana deket sama bar terkenal lah dulu kalau gak makan bagi-bagi banyak orang yang ribut habis mabok bawel iya belum nanti ada yang berantem iya gue pernah melihat orang mabok dari dia dianterin seler di di bopong sampai pagi-pagi gue ngeliatnya udah biasa aja gitu gimana? gimana? gue gak paham itu orang yang siapnya gitu temen lu berarti bukan? gak kenal? kenal lain kan dulu gue di Bali kan gue ada nginep di kamar horror bukan di kamar horror semua kan ada kejadian orang gue tidur di lobby gue ngeliat orang dari dia mabok kayaknya dia angkut di bopong sampai dia udah normal lagi yang gue gak paham kondisi tadi gue kira lu gak nginep di hotel gak tidur di lobby makanya gue gak ngapain ngeliatin orang dari orang mabok kayak dari Bali dan Bangkok gue lupa sih tapi gue inget yang tidur di lobbynya aja iya karena hotelnya karma anjay mampus udah bayangin ya gue dikasih kamar babus sama hotelnya karena gue kan telah check-in itu kamar gue diambil orang minat-minat orang boleh minat dikit gak air? boleh gak? boleh gak? ada nih masih baru alhamdulillah itu habis kayak gitu? disisain gue oke bocah bocah aminah sisainnya dia nolak tumblr gede banget jika ada gue ini tumblr murah banget loh guys murah banget coba linknya mau dimasukin gak? ini cuma 100 ribuan guys bim kayaknya gue tambah lu udah 2 aku udah udah mi harus sih wind apa lagi? kayak enak deh emang enak sih menurut gue ini enak banget ada lagi yang enak juga di deket apa sih musim atau apa gitu gitu gorengannya udah gila saat-saatannya bah ini bimbul baru masuk yang kedua nih guys kalau aku udah kenyang banget guys ini aku sudah kenyang dingit 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 agak semi-semi dingin semi-cool lebih cool oh kecap bim lu nambah gue nambah iya enak bim saya kecap kamu mau nambah aku temenin kamu mau nambah juga enak banget ini numpung lagi disini guys iya yuk aku dagang dagang online awas keseruduk kerdus tadi gue keseruduk kerdus anjir gue keseruduk kerdus tadi oh iya kerdus apa? orang bawa kerdus gue ditabrak eh sorry bang 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 eh sorry bang bang iya eh 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 iya iya sama-sama minta maaf gitu tadi jadi saya turun guys tadi guys masa lagi mundur gitu orang lewat ini kan terlalu bersemangat turunnya guys bawa kerdus kerdus kan panjang tuh aduh gue gitu eh sorry 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 dia gak liat ya baju lo kita gue kira malah alpel gue gak tau itu gue kerdus kerdus aduh gue gitu malah gue aduh gue gitu pas gue tengok banget dia orang lain pas tau orang lain mau giniin anjir kagak gue langsung eh bang bang lebih gini kagak bang malah saya minta maaf nih gak bisa ini bali dia kan lo dikasih kamar cek in iya kamar gue dikasih ke orang terus gue dikasih kamar yang lebih besar dari yang gue sewa yang gue peset kamarnya bagus gede banget gue tidur di lobi ayo jahikan gary-gary lane itu benerlah tuh haah eh Campur 間 saya dijangguan apa sih dud lane yang diganggu jadi kita jadi dari dibanggu apa ya dari lap lancak dari lap lancak 팬 hin party why terus kan nanti nggak gimana ada terus abis kayak gitu bawa terus kan mau ke mobil kan ngelewatin di bawah-bawah pohon gitu kan terus kita bertiga nih ya namanya kita turis bukan sih gue namanya nih turis lah ya, turis lokal terus ngobrol-ngobrol ketawanya terbahak-bahak iya ketawa lo pasti paling gedean iya kali ya kayak gitu jam 11-12 malam gitu terus tiba-tiba temen lo, si Lenny sering ngikutin bukan ngikutin, ditabrak terus langsung jatuh ke tabrak gitu terus gue bilang, gue kira lah ini bercanda bercanda-bercandain kita apaan selulan, gue selebai dah gue bilang gitu kan sumpah-sumpah dari situ langsung lari dong gue bertiga karena lah ini sumpah gede banget, gede banget lari lari lah ke mobil ke mobil terus Lenny kayak orang menggigil gitu loh ya ketemperan dong? gak tau dong ketemperan apa gimana terus abis gue nyampe kamar terus udah gitu situasinya juga gak mendukung gitu loh tiba-tiba lorongnya gelap kebayang gak sih? karena udah takut juga terus abis kayak gitu masuk kamar dia bukannya bersih-bersih ganti baju atau apa gitu ya dia langsung naik ke atas kasur selimutan asli kalau belum dinyalain mungkin masih asli sentral kamar aja kan menggigil? menggigil lanjir terus dia bilang sumpah kuat gimana dong? lu panik kan lu jadi gue lu kenapa Len? lan cepetanan wudu Len, wudu sholatlah kita sholatkan terus kayak gitu tapi tetep aja yang daging daging campur campur makasih pak terus abis kayak gitu terus abis kayak gitu terus abis kayak gitu Len yaudah makannya Len makan gitu kan karena kan sekarang Lennya lagi rapuh berarti kan terus pesen makan nih pesen makan dulu tuh pake gojek atau enggak ya kayaknya pake gojek deh pesen makan terus sama abang gojeknya kan dititik di resepsionis resepsionisnya nelfon kita dong terus tiba-tiba telepon kamar bunyi tining lampus sahabat tuh rasa horor banget karena kita lupa kita pesen makan oh pesen makan? kita pesen makan? kita pesen makan gue kerasi Lenny ikutin nih quiz yuk itu sahur terus kayak gitu kita lupa kalau kita pesen makan terus yaudah gak ada yang mau ngangkat teleponnya terus abis kayak gitu nelfon mulu kan baru tuh akhirnya udah diangkat ternyata dari resepsionis terus yaudah akhirnya karena makanannya di resepsionis dia turun ke bawah terus yaudah kita cerita sama ibu-ibunya sama soalnya yang jaga ibu-ibu resepsionis terus abis itu mau dituker kamarnya mau dipindah enggak enggak lu cerita ke resepsionis cerita pengalaman mistisnya? iya tapi di kamar kan enggak digandu dan Lenny bilang di kursi ada yang duduk apa ya kita kan tahu ini pada dasarnya bisa lihat? enggak ngerti dah enggak tuh juga ya bisa lihat nggak ya kalau dia tiba-tiba bisa ngeliat gitu serem sih? enggak ya? enggak tahu deh dia bilang di kursi jadi kan kita ngerasa kamarnya jadi horor banget enggak gue bener-bener gue bener-bener naik ke atas itu udah terang banget udah panas jam 7 kali ya jangan kan hotel ya tiba-tiba di mobil ini gue bilang kepanik gimana di hotel sumpah tadi gue juga pernah pengalaman di Bali juga aduh pas karya wisata kan kamarnya dibagi-bagi ya satu kamar itu lima orang nah udah tuh biasalah anak-anak SMA bercanda-bercanda kan SMP eh SMP saya masih lupa gue bercanda-bercanda kalo Bali kan terkenalnya sama Leak terus bercanda-bercanda wih udah leak lu udah leak lu yang gitu-gitu lah kami juga anak sekolah bercanda-bercanda yang kayak misalnya temen gue ada yang tidur duluan diganggu digangguin maksudnya anak-anak misalnya ada lima orang satu tidur, empat ngeganggu gangguin yang udah tidur nah ngegangguin ya yang kayak yang di sembah-sembah gitu yang kayak di sembah-sembah yang gak ya gitu-gitu lah emak gue gak bisa nyebut takutin ntar penicaan lagi terus pokoknya bercanda-bercandaan yang berbau mistis lah eh tiba-tiba eh hape gue hape gue sih sengit gue hape gue bunyi nyetel lagu sendiri anjir tapi gue gak bisa dengit gak bisa dengit gak bisa dengit tapi beneran ini terus terus nah temen gue nanya dong waktu itu tuh jaman-jaman hape Android yang bisa disetel ringtone itu lagu kalo iPhone sekarang kan gak bisa disetel iya buat ini telfon ya iya misalnya kayak disetel lagu utanya malam udah gak bisa kalo sekarang kalo dulu bisa kan bisa dulu kayak sekarang nah tiba-tiba kesetel sendiri tuh padahal hape gue tuh lagi di jauh lah agak jauh tuh misalnya lagu nah 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 gue diem dulu kayak temen-temen gue udah nanya dong eh telepon siapa tuh gak tau karena gue juga ya gak ada yang disetel hape terus dicari-cari kan set lah hape gue anjir lah gue nyala sendiri itu ringtone lo kali bercanda kan gitu-gitu enggak anjir kesetel sendiri udah habis banyak gue keinget cerita gue itu yang tadi Vivi bilang ada telepon di hotel ternyata gue juga pernah punya cerita horor apa? kan dulu gue sempet mengikuti suatu ajang dong tau dong tau tau tidak usah disebutkan lah ya Miss Universe itu intinya suatu ajang itu mewajibkan yang peserta-peserta ikutnya itu kayak di asrama dulu gitu kan karantina karantina iya karantina dan karantinanya itu di apartemen yang bawahnya mal bukan terkenal horor karena malnya itu udah sekosong berarti lu kalau misalkan mau turun ke bawah ngeliatin mal gak? iya liftnya kalau kebuka di lantai mal ya di lantai mal sekarang masih ini gak sih? ada gak sih? enggak gue kira-kira kita nginep sana yuk oh enggak tapi sumpah itu kan gede banget ya kamarnya tapi ya murah ya karena horor itu kali ya di sini ada ya ini Bim Matawa Bim ah gas gas tapi itu masih ada di buka tuh emang masih bagus kan bentar nasi ke 2 tengah hari udah ini dia berubah warna terus udah gitu kan 1 kamar misalnya isinya 2 orang gitu-gitu kan gue berdua lah sama temen gue masih temen di instagram gue sampai sekarang tiba-tiba hari kedua dia diem hari kedua dia diem? iya pasti nanya nih kenapa-kenapa tiba-tiba demam? demam? iya udah ketempelen iya oh kalau demam itu masih ketempelen? biasanya dia temen kamar gue anjay paham kan lo maksudnya? paham dan itu kasurnya tuh bukan kasur lebar kasur single terus tidurnya berdua paham gak lo maksud gue? enggak bisa enggak bisa kan? terus lama-lama yaudah dong disanya kenapa-kenapa-kenapa dia diem-diem wah udah miksi keempelen dong akhirnya gue divisa kamar sama dia kosong ya? kosong jangan lamun terus tiba-tiba dia nangis sumpah itu horror banget tiba-tiba dia nangis dia ketawa akhirnya sama yang jaga nangis itu gimana? gitu apa? gak gitu-tiba akhirnya kayak sama petugas sama panitia disana dikasih kayak minyak kai putih gitu-gitu belum ama ustad gitu terus abis itu kita disuruh keluar semuanya disuruh keluar ngelanjutin pendidikan lagi kan? maksudnya jadi ya gak tau kan dia urus panitia tapi kan jadinya tuh anak misalnya karantinanya lima hari atau tujuh hari dia hari kedua udah begitu aduh aduh masih baru awal-awal awal-awal masih ada sisa hari dan kita masih satu apartemen sama dia ngetikan maksud gue oh dia tetep ikut karantina? tetep ikut karantina tapi dengan kondisi dia yang diem dan demam diem-demam sampai kayak kalo ditegur kadang jawab kadang gak gue gak paham gak lo? wah gila sih itu sih tapi karena gue ada di pisah kamar jadi gue juga takut lah ya maksudnya gak tau lebih lanjut gitu udah lupa-lupa inget juga udah lama banget tapi itu pertama kalinya gue sama orang keserupan satu kamar itu gila sih cerem banget kok bisa ada orang keserupannya? bisa lah lagi meleng lagi bengong yang pikirannya kosong oh iya waktu hi-hi-hi gak tar sayang kamu jangan kosong di rumahnya ya di rumah om jangan kosong sayang om jangan kosong karena kalo kosong biasanya cepet masuknya bahkan bahkan katanya kalo ngeliat tuh amit-amit bisa meninggal iya biasanya katanya ngikut soalnya iya kalo misalnya ngeliat nih ngeliat penampakan ya ntar gak lama dia sakit gak lama dia meninggal ada tapi cerita ini saudaranya agung kan jadi dia kayak gue gini tinggal di Jakarta orang tua udah kerja disini gitu kak terus dia libur lebaran terus libur lebaran dia mancing lah jadi kayak kayak apa tuh namanya mancing mungkin dia jauh lah pokoknya nama tempatnya gue juga lupa apa terus abis kayak gitu pulang-pulang gue gak tau dia mancingin apa terus pulang-pulang gitu sakit demam ini gak? gitu kayaknya kalo bibis di pohon bibis sembarangan di pohon tuh gue takut paham ngeri ketempelan aja oh gue kan dulu sempet tinggal di Jambi kan jadi di Jambi itu Sarlangon tepatnya itu terkenal banget tapi kan ada sungai ada sungai ada nih gitu banget tadi terus ada sungai kan nah terkenalnya dulu sama hantu air hantu air iya hantu air jadi kalo misalnya pendatang nih kayak misalnya kita gini bud datang kesana terus main di sungainya itu gak boleh lama-lama nanti bisa ditarik hantu air katanya gitu iya tapi kan kayak gitu kan kadang cerita-cerita warga ya maksudnya maksudnya faktanya kan gak tau ya sekarang sih Bim kan lagi konten gitu guys intinya cerita hari ini ya yaudah Vivi udah nyobain gultik kita sampe lupa nge-review gultiknya enak-enak-enak tapi aku suka kalo udah dikasih sambel iya karena Vivi sensitif sama bau-bau perdagingan iya iya gua sempet mikir deh komunitas gultik tai-chan gitu-gitu jangan-jangan ada ininya jangan-jangan ada master CP-nya gitu kayak ini kayak somai somai apa gitu kan yang berobak-obaknya yang berobaknya sama karanti iya jangan-jangan ya kan jadi dia punya satu tapi cuma menu dagang aja gitu terus pake setoran gitu ya tapi gua pernah nyobain suatu gultik Bim itu mahal banget anjir tapi di sendaan dan itu lumayan terkenal apa gitu namanya gua lupa deh sambing yang ada nasi goreng gitu-gitu lupa gua pokoknya tuh gultik satu pirin begitu nih 25 ribu ya? 50 ribu! gila tapi daging-daging di taman kan? lupa banget gua lupa banget tapi dagingnya banyak gak tau gak tau 35-50 enggak ah beda-beda TV sama itu kan banyak dikit doang yaudah guys pokoknya ini enak kalian cobain aja tadi ini konsepnya gue ini ya Vivi nyobain dan apa yang ada di malam hari iya dan makanan apa yang dijual kebanyakan di malam hari kalian komen di bawah kalo aku bultik tetaikan yang kalo siang tuh susah nyarinya iyalah si goreng tek 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 kalo gua sekoteng aja sekoteng yang anget jujur sih gua jarang menemukan sekoteng juga ronde-ronde ronde juga ada siang-siang lebih jarang lagi kan iya malam aja lebih jarang gak? iya komen di bawah kecelele kecelele ada gak? banyak siang-siang pagi yang ada iya di grefoot aja ada iya dongongan gue duduk kuliah dari pagi sampai malam jualan masih wuduk masih wuduk? ada apa ada si wuduk? pagi? banyak pagi gue peminangan gue nasi wuduk siang gue sarapan nasi wuduk iya bubur ayam pagi malam nih itu malam ada barito oke gitu aja guys kalian komen di bawah makanan apa yang adanya malam doang dan adanya pagi doang kalian deket mah makam juga ya disini ini makam sambing bubur ah bus kita cerita apa sih gitu? eh itu gue gak boleh nunjuk hahaha gak boleh nunjuk iya gak boleh nunjuk kalau kalian kalau gak salah ada filmnya taman langsat ini nih kenapa ada film apa? horor horor anjay kenapa kalian mau ngomongin horor disini yaudah taman apa? taman langsat kalian tau taman langsat komen di bawah ini kita sebelah taman langsat yaudah guys kalau kalian suka ke video ini jangan lupa like, komen, dan share ke tempat kalian dan jangan lupa subscribe ini buat ucinya apa ya? ini apa? ini apa? karena itu memang sumber dari kami kita hehehe suara ngeee hehehe ini apa sih bim? ini apa sih bim? ini apa sih bim?